Ada sakit gak? Jadi kan tadi di kamar mandi dia? Iya, pasti di kamar mandi saya tengok. Saya tak akan juga nangis-nangis itu. Air matemnya ada keluar. Akan terlecak di kamar mandi. Gitu dia tadi di kamar mandi baru. Halo guys, selamat datang kembali di channel Berlian Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dipenuhi kebahagiaan serta diberi nikmat kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas sebuah kasus pemuhan yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dimana seorang pegawai bank cantik ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa di kamar kosnya. Penemuan itu pun sempat membuat heboh warga sekitar dan dengan cepat menyebar di media sosial. Yang ternyata, pelaku dari kejadian tersebut merupakan tetangga kosnya sendiri yakni sepasang suami istri. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan, mereka mendapat pengakuan yang mengejutkan yakni perbuatan tersebut didasari hanya karena uang 200 ribu rupiah. Tetapi, apakah itu hanya alasan pelaku atau ada motif yang lain sehingga Tega melakukan hal tersebut kepada pegawai bank cantik ini? Untuk mengetahui kronologi lengkapnya, mari simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel kami agar terus berkembang. Pada video kali ini, kita berkenalan dengan seorang wanita cantik yang bernama Santi Devi Malau yang berusia 26 tahun pada saat kejadian. Wanita berparas cantik ini dikenal sebagai sosok wanita yang baik, ramah, dan juga sopan. Karena kepribadiannya tersebut membuat Santi disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Santi merupakan anak keempat dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Maslan Malau dan Ibu Borulubis. Bersama dengan orang tuanya, Santi tinggal di Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Wanita yang lahir pada tanggal 15 November 1993 ini diketahui merupakan alumni fakultas ekonomi di Universitas Negeri Medan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Santi kemudian mencari sebuah pekerjaan dengan bermodalkan ijazah S1-nya. Singkat cerita, setelah beberapa kali mengirim lamaran pekerjaan, sekitar tahun 2017, Santi akhirnya diterima bekerja di Bank Syariah Mandiri di Kota Pandan sebagai customer service. Sementara itu, setelah diterima bekerja di sana, karena rumahnya cukup jauh dengan tempat kerjanya, Santi kemudian tinggal di sebuah tempat kos. Tempat kos tersebut berada di lingkungan 1, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Selama tinggal di tempat kos tersebut, Santi menempati sebuah kamar kos bersama teman perempuannya yang juga merupakan rekan kerjanya di bank tersebut. Setiap harinya, Santi pun disibukkan dengan pekerjaannya, begitu pun dengan teman satu kosnya. Dari pagi hingga sore, Santi melayani segala macam permasalahan yang dimiliki oleh nasabahnya dengan sabar dan sepenuh hati. Karena hal tersebut, para nasabahnya pun merasa senang atas pelayanan yang diberikan oleh Santi. Tak terasa, satu tahun berlalu sejak Santi mulai bekerja di sana, dan selama itu pula, di mata atasan dan juga rekan kerjanya membuatnya dikenal sebagai orang yang disiplin dan juga pekerja keras. Dia selalu tepat waktu dalam bekerja dan juga selalu bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan padanya. Hingga suatu ketika, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019. Di mana saat itu masih dalam suasana Hari Idul Fitri, Santi pun menghadiri halal-bihalal yang diadakan oleh kantor tempatnya bekerja. Selepas menghadiri halal-bihalal tersebut, karena hari sudah malam, Santi dan juga teman kerjanya pun akhirnya pulang. Namun, dalam acara halal-bihalal tersebut, teman-teman Santi merasa ada sebuah gelagat aneh dari wanita tersebut. Saat itu, Santi menyalami semua rekan kerjanya berulang kali sebelum pulang ke tempat kosnya, di mana sebelumnya dia tak pernah melakukan hal tersebut. Meskipun begitu, mereka tak mengira akan ada sebuah peristiwa yang memilukan di balik sikap aneh Santi tersebut. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 14 Juni, pagi itu adalah hari yang cerah, di mana orang-orang mulai beraktifitas seperti biasanya. Sementara itu, suasana bank tempat Santi bekerja juga sudah ada banyak nasabah yang mengantri. Namun, pagi itu adalah hari yang tak seperti biasanya. Pasalnya, meskipun jam sudah menunjukkan pukul setengah sembilan, akan tetapi, Santi belum juga tiba di Bank Syariah Mandiri tempatnya bekerja. Mengetahui hal tersebut, rekan Santi kemudian menghubungi Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri dan memberitahukan perihal Santi yang belum datang. Mendapat informasi dari karyawannya, Kepala Cabang kemudian menghubungi Santi. Namun, saat atasan serta rekan Santi mencoba menelponnya, ponsel Santi tak bisa dihubungi dan dari ponsel itu terus saja mengatakan bahwa nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Karena merasa khawatir, ditambah lagi saat itu sudah banyak nasabah yang mengantri. Kepala Cabang kemudian memanggil Satpam yang bernama Abdul Rahman Situmeang dan menyuruhnya pergi untuk mengecek Santi di tempat kosnya. Sementara itu, Kepala Cabang dan rekan kerja Santi mulai merasa ada hal yang aneh karena tidak seperti biasanya Santi terlambat bekerja. Padahal, dia dikenal sebagai orang yang disiplin dan selalu datang ke kantor tepat waktu. Di sisi lain, Satpam Bang Syariah Mandiri tersebut akhirnya tiba di tempat kos Santi. Namun, terlihat pintu kamar Santi dalam keadaan terkunci dan meski dipanggil beberapa kalipun juga tak ada sahutan dari dalam. Karena tak berhasil menemukan Santi, Satpam tersebut akhirnya kembali ke kantor dan melaporkan keadaan itu kepada Kepala Cabang. Kepala Cabang kemudian menyuruh karyawan lain agar menghubungi orang tua Santi untuk menanyakan keberadaannya. Namun, orang tua Santi juga mengatakan bahwa anaknya tidak sedang berada di sana. Hal tersebut malah menambah kecurigaan karena tidak ada kabar dari Santi jikapun dia izin tidak masuk kerja. Hingga akhirnya, Kepala Cabang kembali menyuruh Satpam dan juga rekan kerja Santi pergi ke tempat kos untuk bertemu dengan pemilik kos. Singkat cerita, Satpam dan rekan kerja Santi akhirnya kembali ke tempat kos dan menemui pemilik kos serta menjelaskan perihal Santi. Mendapat informasi tersebut, pemilik kos ditemani Satpam dan rekan kerjanya kemudian datang ke kamar kos Santi dan mulai memanggil-manggilnya dari luar. Bahkan, mereka juga sempat menggedor-gedor pintu kamar Santi akan tetapi, tetap saja tak ada jawaban dari dalam. Alhasil, mereka sepakat untuk mendobrak pintu itu dan juga meminta bantuan warga sekitar. Namun, setelah pintu kamar berhasil terbuka, semua orang yang ada di sana dibuat terkejut saat melihat kondisi tubuh Santi yang sudah terbujur kaku di lantai dekat kamar mandi. Dimana saat itu, Santi ditemukan dengan pakaian lengkap serta terlihat sebuah jilbab yang menutupi kepalanya. Melihat penemuan tersebut, rekan-rekan Santi lantas dengan segera melaporkan kejadian itu ke kantor polisi dan juga menghubungi keluarga Santi. Tak butuh waktu lama, pihak Polres Tapanuli Tengah pun langsung menuju lokasi kejadian yang saat itu dipimpin oleh kasat reskrim AKP Dodi Nainggolan. Setibanya di sana, anggota kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban serta membawanya ke RSUD Pandan untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya didapati bahwa terdapat bekas cengkraman di leher Santi, ada bekas luka cakaran di wajah, dan di pergelangan tangannya juga ada bekas ikatan tali. Sementara setelah dilakukan penyelidikan, polisi menduga bahwa selain menjadi korban pemuhan, Santi merupakan korban peram, pokan. Indikasi itu terlihat dari hilangnya satu unit ponsel milik Santi, beberapa tas, dan juga sebuah dompet. Pihak kepolisian kemudian meminta anggotanya untuk melacak ponsel Santi yang hilang pasca kejadian. Karena di dalam ponsel itu, pasti banyak hal-hal yang bisa dijadikan bukti dan petunjuk yang kuat. Sementara itu, keluarga berharap agar pihak kepolisian segera mengungkap kejadian yang menimpa Santi serta menangkap pelaku. Di sisi lain, kepala kepolisian kemudian memerintahkan anak buahnya untuk terus menyelidiki kasus tersebut serta mengumpulkan informasi sekecil apapun untuk mengungkap identitas pelaku. Upaya yang dilakukan petugas pun akhirnya membuahkan hasil setelah mendapat informasi bahwa pelaku merupakan sepasang suami istri namun diketahui sudah melarikan diri ke sebuah daerah di Medan. Selanjutnya, tim gabungan Polres Tapanuli Tengah dan Polsek pandan langsung berkoordinasi dengan pihak Ditkrimum Polda Sumut untuk mengamankan pelaku. Hingga akhirnya, berkat kerjasama yang baik, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni, sekitar jam setengah enam sore. Petugas berhasil mengamankan kedua pelaku yang tengah bersembunyi di rumah keluarga mereka yang berada di daerah Marelan 4, Medan Delhi, Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, saat proses penangkapan, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku pria karena sempat hendak melarikan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya terungkap jika kedua pelaku atau suami istri ini merupakan tetangga kos Santi. Mereka adalah Dimas Prisetiawan yang berusia 20 tahun dan juga istrinya yang bernama Nurmayanti Nasution yang berusia 18 tahun. Diketahui, Dimas bekerja sebagai penjaga warnet, sementara sang istri bekerja sebagai pelayan di warung ayam penyet. Pasangan suami istri ini merupakan warga belawan dan mereka baru 3 bulan tinggal di Tapanuli Tengah. Sementara itu, berdasarkan keterangan polisi, mereka menyampaikan bahwa motif peristiwa ini adalah karena desakan ekonomi. Pasangan suami istri ini rencananya akan pulang ke Medan, namun tak memiliki biaya hingga peristiwa tersebut akhirnya terjadi. Dari hasil pemeriksaan itu juga terungkap jika sekitar 1 bulan sebelum kejadian atau tepatnya pada tanggal 7 Mei tahun 2019. Dimas pernah menjebol jendela kamar kos Santi dan berhasil menggasak jam tangan bermerek mahal milik Santi. Peristiwa tersebut ternyata diawali pertengkaran antara Dimas dan istrinya yakni Nurmayanti Nasution. Dimana saat Dimas sedang bekerja, istri Dimas datang ke warnet sambil marah-marah tanpa diketahui alasannya dan menyuruhnya pulang. Setibanya di rumah kosan pertikaian diantara pasangan ini pun masih terjadi yang diketahui hal ini karena masalah ekonomi keluarga mereka. Bahkan istri Dimas terlihat membawa gunting saat pertikaian itu terjadi. Karena hal tersebut akhirnya timbul niat Dimas untuk mengikat sang istri dengan tali nilon yang ada di depan kos yang biasanya digunakan untuk menjemur baju. Setelah mengambil tali Dimas kembali masuk ke kamar kos namun istrinya tidak ada lagi di kamar. Dimas yang merasa frustasi kemudian berencana meminjam uang kepada tetangga kosnya yakni Santi Devi Malau. Saat itu juga Dimas kemudian pergi ke kamar kos Santi yang jaraknya hanya berselang satu kamar. Di saat yang sama saat itu Santi baru saja pulang dari acara halal bihalal kantornya lalu melaksanakan salat isya kemudian pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian. Dan saat mencuci pakaian itulah Santi mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu kamar kosnya. Santi kemudian berjalan ke depan dan membuka sedikit pintu kamarnya dan dia melihat jika itu adalah tetangga kosnya yakni Dimas. Pada saat itu Dimas menyampaikan keluhannya dengan bermaksud meminjam uang sebesar 200 ribu rupiah untuk biaya ke Medan. Namun Santi menjawab bahwa dia sedang tidak memiliki uang tunai sebesar yang diminta Dimas tetapi hanya memiliki uang tunai sebesar 22 ribu rupiah saja. Karena hal tersebut Santi menyuruh Dimas untuk menunggunya di sana sementara dia berniat pergi ke ATM untuk mengambil uang yang diminta Dimas. Namun Dimas tidak percaya dengan kebaikan Santi. Sebaliknya Dimas justru merasa curiga jika Santi sebenarnya tak mau meminjaminya dan mau melarikan diri. Dimas berpikir adalah hal yang tidak mungkin jika seorang pegawai bank tidak memiliki uang tunai yang hanya 200 ribu rupiah. Tak lama setelahnya Santi bersiap-siap pergi mengambil uang di ATM. Namun karena merasa dibohongi tiba-tiba saja Dimas mendorong Santi ke dalam kamar kos dan mengikat tangannya dengan tali. Mendapat perlakuan tersebut tentu saja Santi mencoba memberontak dan berteriak meminta tolong. Hal itu justru membuat Dimas panik kemudian membawa Santi ke kamar mandi dan mengarahkan kepalanya ke dinding kamar mandi serta kloset. Tak sampai di situ Dimas kemudian mengarahkan tali nilon di leher Santi yang sebelumnya akan dia gunakan untuk mengikat istrinya. Namun melihat Santi yang masih bergerak dan memberontak Dimas kemudian membekapnya dengan kain hingga Santi tak berdaya saat itu juga. Di sisi lain ternyata saat itu Santi hanya tinggal sendirian sementara teman satu kosnya tidak berada di lokasi lantaran sedang pulang ke kampung halamannya karena mau menikah. Usai melakukan aksinya Dimas selalu mengambil uang sebesar 22 ribu rupiah dari saku Santi dan satu unit ponsel. Tak hanya itu Dimas juga membawa tiga tas dan satu dompet milik Santi. Dimas kemudian pulang ke rumah dan memberitahu perbuatannya kepada sang istri dan menjual ponsel tersebut sebesar 400 ribu rupiah. Untuk menghindari polisi pelaku bersama dengan sang istri selanjutnya kabur menuju kota Medan dengan menumpangi taksi gelap dengan menggunakan uang hasil penjualan ponsel Santi. Sebelum akhirnya Pak Sutri itu berhasil diamankan tim gabungan Satreskrim Polres Tapanuli tengah di Marelang kota Medan beberapa hari setelah kejadian. Selain Dimas dan Nurmayanti polisi juga mengamankan dua penadah ponsel milik Santi yang diduga sempat membantu Pak Sutri ini pergi ke Medan. Keduanya yakni pria berinisial IKC dan SS warga Siboga Julu kota Siboga Sumatera Utara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dengan pemberatan serta menutupi sebuah perbuatan yang dilakukan dengan ancaman penjara 25 tahun atau seumur hidup. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian kali ini. Terkadang semua perbuatan baik kita kepada seseorang belum tentu akan dibalas dengan kebaikan juga. meskipun begitu tetaplah berbuat baik kepada siapapun tanpa memikirkan apapun balasannya. Karena kita tidak tahu anugerah apa yang suatu saat akan kita dapatkan dari hasil kebaikan kita sebelumnya. Namun tentu saja kita juga harus berhati-hati serta selalu meminta perlindungan kepada Tuhan di setiap langkah yang kita jalani. Oke guys sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian memiliki tanggapan lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa ikuti terus channel Berlian Story dengan menekan tombol like dan subscribe. Tetap berhati-hati dan sehat selalu. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Sampai jumpa